Oke kembali lagi di review produk kali ini saya akan mereview sebuah produk dari OPS rasa jagung bakar manis ini produk dari OT sebelumnya sudah mereview nya di review Nostalgia kebelian saat itu yang rasa tomat tomat panggang atau apa-apa lagi ini rasa jagung bakar manis ini sudah ada sejak dahulu ya waktu saya kecil ini OPS ini sudah ada sekitar tahun 2000-an awalnya loyang las jagung manis ini warnanya hijau seperti ini ada logo OT nya dipanggang bukan digoreng katanya sudah ada halal emui logo SNI nya ya crackers rasa jagung bakar manis produksi PT Ultra Prima Abadi Karawang Indonesia nah ini dari segi tampilan depannya seperti ini kita lanjut ke bagian belakangnya hadusan OPS nya juga ada QR kode BPM RI terus ada barcode nya Facebook dan Instagram terus ada websitenya OPS ID terus disini ada komposisi tabung terigu minyak nabati gula lemak re roti garam ragi persi sintetik kue bubuk pengurut rasa meratu menggurut tamat dan sebagainya ada informasi largen nya juga di bawahnya versi bahasa Inggris ada bahasa Arab nya juga disini ada informasi nilai gizinya ini bisa dipersan di artaboga.com ini customer care OT nya ya seperti itu mungkin dari segi tampilan kemasannya lalu bagaimana dengan isinya Oke ini sudah ada yang dibuka dari OPS nya nah ini dari OPS nya bentuknya bentuknya segi enam ya eh eh coba dulu gumbunya gurih banget terasa gurihnya rasanya eh lumayan mantap ya Bisa lebih suka yang rasa yang tamat gitu ya itu lebih mantap bagi yang bernostalgia snack yang satu ini masih ada di pasaran ya cukup mudah ditemukan dua rasa ya baik yang rasa tomatnya terus yang rasa jagung bakar manis juga cukup mudah ditemukan mungkin dari online juga banyak ya yang menjualan OPS ini oke sekian review produk dari OPS rasa jagung bakar manis bagaimana pendapat kalian silahkan sampaikan di kolom komentar jangan lupa untuk ke-like dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video video terbaru dari Tafakur sampai jumpa di review produk lainnya bye